Muhammad Azbar, Rasulullah, Diyatuladan kami Al-Quran pada man kami Jihad jalan juan kami Masih syahid harapan kami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sadaf, Sadaf Bentar, tahan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allah Altyazı M.K. 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 Alhamdulillah 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 Kita bannya Bahwa pada hari ini Rabu Pertempatan tanggal 17 Mei 2023 Kita berada di depan Museum Molri Padahal kita berharap di depan Mabes Polri, tapi tidak apa-apa Masih dalam Lingkungan kepolisian Mabes Polri, terima kasih Salam dan salam Semoga senantiasa tercerahkan kepada jujur kita Nabi Muhammad Salam Bapak Ibu, jamaah Para ulama, para tokoh Yang Alhamdulillah Sudah berada di Lingkungan Mabes Polri ini Saya Yang diamanakan pada hari ini menjadi Koordinatir Lepangan oleh Para Presidium Gerakan Nasional Pembela Rakyat Hari ini Tiba hadir Di Mabes Polri Bahwa kasus Ataupun tragedi KM50 Belum berakhir Ada langsung ada kita Yang telah meninggal Tanpa dosa Dimana pada waktu itu Mereka adalah Mengawal Mengawal ulama Berniat baik Namun Pulang ke rumah Dalam kondisi Tidak bernyawa Bahkan Kita lihat Di berbagai macam media Terjadinya Pembantaian Penyiksaan Yang begitu Kejam dan kecil Namun hari ini Persidangannya Sudah berlangsung Dimana pengadilan negeri Menyatakan Justru Para suhada Itulah yang bersalah Karena melawan Petugas Sehingga Karena para suhada ini Sudah meninggal Kasusnya Dihentikan Atau Istilahnya SP3 Kemudian Para pembantaian ini Bebas semuanya Sesuai dengan Pengadilan negeri Yang kedua Kita dengar Sedang proses hukum Yaitu Bandingan Kasasi Hari ini Dalam Proses Kasasi Namun Alhamdulillah Kita punya Kapolri yang cukup Bagus Pak Sikit Bahwa pada saat Beliau Beraudensi Dengan DPR RI Komisi 3 Beliau Menyampaikan Bahwa Manakala Ada Nobun baru Maka Kasus ini Bisa Dibuka Kembali Dan hari ini Alhamdulillah Di hukum kami Di hukum Kita Para suada Telah Mendapatkan Nobun baru Makanya hari ini Mudah-mudahan Tidak lama lagi Kita bisa Diterima oleh Kapolri Untuk Beraudensi Sekaligus Menyerahkan Bukti-bukti Baru tersebut Sehingga Kasus ini Bisa Dibuka Atau Minimal Mahkamah Aku Sebagai Mahkamah Yang Tertimu Hukum Di negeri Ini Akan Membuka Bahwa Kasus Ini Perlu Ada Yang Salah Dan Perlu Ditindak Seadil-adilnya Allah Wabah Itulah Hari ini Kami datang Kami ingin Mendukung Secara moral Maupun Secara Fusik Bahwa Kapolri Harus Percaya Diri Harus Berani Membuka Ini Kembali Maka Hari Ini Saya Banyak Terima Kasih Kepada Para Ulama Para Baik Para Kokoh Dan Jawa Semuanya Termasuk Bapak-bapak Polisi Bapak-bapak Keamanan Yang lain Yang menjaga Aksi Ini Insyaallah Aksi Ini Selalu Akan Kita Ikuti Sesuai Dengan Konstitusi Kita Tidak Melanggar Hukum Karena Sebelum Aksi Ini Sebagai Parlat Wajib Untuk Memberitahu Kepada Polda Alhamdulillah Kita Kami Jalankan Dan Hari Ini Sesuai Rencana Kami Ingin Beraudensi Dengan Bapak Kapolri Mudah-mudahan Tim Kita Sepuluh Orang Segera Diterima Karena Jangan Sampai Nanti Kalau Sudah Semakin Sore Jalan Ini Macat Kita Belum Terus Kasian Para Pemuda Jalan Yang lain Makanya Dalam Waktu Singkat Ini Mudah-mudahan Kita Akan Segera Bisa Diterima Oleh Kapolri Untuk Beraudensi Dan Memberikan Nofo Baru Tersebut Semikian Ini Tugas Kami Sebagai Korlat Sehingga Acara Ini Berjalan Dengan Baik Dan Ingat Bahwa Komando Ada Di Mobil Komando Maka Manakala Ada Sesuatu Yang Tidak Kita Inginkan Agar Kita Amankan Dan Kita Serahkan Kepada Yang Berhormat Untuk Itu Kita Sama-sama Membaca Al-Fa-teh Demikian Sambutan Kami Sebagai Korlat Mohon Maaf Karena Keadilan Belum Ditegatkan Hak-hak Dari Saudara Kita Yang Terdolini Belum Terpenuh Maka Insyaallah Ada Satu Hal Yang Menarik Di Dalam Orasi Ataupun Aksi Hari Selain Ada Nanti Para Tokot Ulama Biasa Mencapai Orasi Ada Curhat Ataupun Sayatan Hati Orang Tua Salah Satu Suhada Yang Meninggal Pada Waktu Kejadian KM50 Mungkin Kita Ingat Nama-namanya Saya Bacakan Ini Saudara-saudara Kita Karena Siapa Saja Sebetulnya Yang Apa Namanya Terdoli Yang Pertama Adalah Ananda Nutriyakin Ya Kemudian M. M. Suci Kadhafi Andi Oktisan Andi Oktiawan Faiz Reza Dan Ahmad Cokya Mudah Mudah-mudahan Keenam Suhada Ini Menyaksikan Apa Yang Kita Lakukan Dalam Pembelan Hari Mudah-mudahan Insyaallah Kita Semuanya Hadir Disini Bisa Dipertemukan Dengan Tamsuh Hadir Tersebut Di Surganya Allah Subhanahu Tala Tadir Allah Waizbah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bapak Ibu Saudara-saudara Yang hadir Hari ini Di Depan Kantor Kapolri Tujuan Kita Untuk Ada acara Di sini Adalah Melanjutkan Dari Proses Hukum Yang Dikatakan Oleh Pengacara Kita Ada Nukum Baru Sesuai Yang Janji Kapolri Maka Mana Bila Ada Nukum Baru Maka Kasus Ini Bisa Dilanjutkan Demikian Juga Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Oleh Karnanya Kita Bersabar Semoga Bapak Kapolri Berkenan Waktu Untuk Menerima Perwakilan Menyampaikan Apa Yang Kita Inhinkan Dalam Acara Ini Saya Minta Tertib Semua Dengan Aturan Yang Ada Di Tati Tujuh Baik Kita Tunggu Waktu Dari Pak Kapolri Dan Semoga Allah Selalu Senantiasa Bersama Kita Amin Allahuakbar 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 Amin Baik terima kasih Kepada Denna Purnomo Beliau selaku Tokoh Di Gerakan Nasional Pemeran Rakyat Yang sudah memberikan Sambutannya Kita doakan Beliau sehat Walaifiat Panjang Umar Dan diberkair Allah Subhanahu Wata'ala Baik Kepada Selalu Peserta Masih Semangat Masih Semangat Siap Berjuang Siap Berjuang Siap Bersatu Siap Tangkap Pelaku Pembentukan 50 Takbir Baik Kita bersyukai Kepada Ammanuddin Selaku Pakarukum Untuk Menyampaikan Orasinya Bismillahirrahmanirrahim Apa masalahnya Takbir Takbir Allah Takbir Takbir Allah Takbir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Baratuh Saya ingin Tegaskan Melalui forum Yang mulia ini Bahwa Perjuangan Umat Islam Untuk menuntut Kehadilan Atas sahibnya Dan suhada Yang diperlakukan Secara Zolim Yang dipantai Oleh orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Di kelemahan terlima puluh Tidak akan Pernah berhenti Sampai Semua yang terlibat Baik pelakunya Yang melakukan Yang turut serta melakukan Yang memberi bantuan Otaknya Dalamnya Yang menyuruh Dan semua yang terlibat Sampai yang membuat Kebijakan Sampai 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 Yang kedua Saya ingin ucapkan Terima kasih Kepada siapa Kepada Bapak Listio Sigit Prabowo Kenapa Karena pada tanggal 28 Agustus 2022 yang lalu Pak Sigit Membuka Pintu Untuk Kasus ini bisa Diproses kembali Jadi Kita terima kasih Apa itu pintunya Melalui komisi Komisi 3 DPR RI Bapak Listio Sigit Prabowo Berjanji Akan Membuka Kasus ini Sepanjang Ditemukan Nofum Apa? Ditemukan Nofum Saya ingin Tegaskan Nofum itu Banyak Pak Kapolri Dan pada Tanggal 20 September 2022 Satu bulan Setelah Pernyataan Pak Kapolri Kami dari Tim Avokasi KM50 Mengirim surat Dan menyerahkan Nofum Dan meminta Audiensi Bahkan kami juga Menuntut Audit Satgasus Perak Putih Karena diduga kuat Terlibat dalam Pembangsaan Perintiwa KM50 Tegaskan Nofum itu Bukti baru Bisa berbentuk Dokumen Bisa berbentuk Keterangan Saksi Dan Nofum Yang kami berikan Yang taranya adalah Buku Putih Hasil Dari Penelitian Dari TB3 Tim Pemangkok Perjuang Pembunuhan Disana Banyak Keterangan Dari Saksi Saksi Juga Ola TKP Yang Keterangannya Berbeda Dengan Apa Yang diadili Secara Dagelan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Peristirianya Polisi Diserang 16 Kar Percaya Percaya Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dua Polisi Yang dianggap Membelah Diri Dilepaskan Adil Lato Zolim Tapi Peristiwa Sesungguhnya Bukanlah Penyerangan 16 Kar Kepada Anggota Kepolisian Yang Menyebabkan Oknum Anggota Kepolisian Membelah Diri Sehingga Berlindung Pada Pasal 49 Kepolisian Dengan Pembelah Terpaksa Yang Akhirnya Dipondis Lepas Ini Dagelan Apa Dagelan Jadi Sepanjang Ceritanya Masih Cerita Polisi Diserang KM50 Maka Ini Peristiwa Hoa Peristiwa Apa Hoa Jadi Sepanjang Pembunuh Ini Belum Diadili Dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hal Asasi Manusia Maka Selamanya Kita Akan Menuntut Takbir Lalu Apa Yang Mau Kita Tuntut Tentu Saja Harus Diproses Hukum Sesuai Dengan Peristiwanya Peristiwanya Pelanggaran Habrat Kok Diproses Dengan Pasal 338 KUHP Berujung Dengan Pasal 49 KUHP Dengan Ponis On Selah Ini Lucu Apa Lucu Tidak Ada Yang Lucu Ini Menyakitkan Bagi Umat Isra Takbir Ini Sebuah Kenzol Liwar Yang Nyata Bagi Umat Isra Takbir Ini Adalah Pengkhianatan Kepada Konstitusi Kita Takbir Nah Dan Yang Terakhir Karena Banyak Yang Lain Selain Nobun Buku TV3 Juga Ada Ponis Kasus Afif Barbisman Dan Yang Yang Paling Penting Seperinde Satgasus Yang Lucu Dulu Ada Peristiwa Katanya Tembak Menembak Antara Polisi Dengan Polisi Berujung Dengan Kematian Barada Drigani Josua Tabara Ternyata Sejatinya Bukan Polisi Tembak Polisi Tapi Pembunuhan Merencana Yang Dilakukan Oleh Polisi Dan Polisi Yang Berdita Buk Takbir Jadi Kalau Di Peristiwa Durem Tiga Ada Hoa Yang Disampaikan Mabes Polri Kepada Kita Katanya Ada Tembak Menembak Tapi Ternyata Itu Pembunuhan Berencana Berarti Kuat Duga Ada Hoa Dalam Peristiwa KM50 Tapi Karena Itu Kepada Pak Lish Dorsi Prabowo Agar Tidak Banyak Hoa Yang Beredar Di Antara Kita Karena Di Peristiwa Durem Tiga Obstraction Obstraction Kita Diponis On Lepas Dan Terakhir Mudah Mudah Kita Semuanya Diberi Keifasan Kesabaran Untuk Menolong Saudara Kita Semata Mata Karena Kita Membelah Mereka Karena Saudara Muslim Saudara Muslim Allah Sudah Menyatakan Kita Menolong Saudara Kita Dan Nabi Tegas Dalam Badis Menyatakan Seorang Muslim Adalah Saudara Bagi Muslim Yang Lain Tidak Boleh Menyakiti Tidak Boleh Menyerahkannya Kepada Musuh Dan Kita Tidak Pernah Ridho Enam Suhada Ini Diserahkan Pada Musuh Mati Satu Yaitu Para Pembantai Yang Kecitak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima Kasih Kepada Aman Sudir Beliau Pakar Hukum Yang Sudah Tidak Asang Lagi Sering Kita Lihat Di Mesos Kita Doakan Bila Selatuh Al-Fiat Panjang Umur Dan Dalam Berjuang Menegakkan Keadilan Takbir Baik Kita Lanjut Untuk Naik Ke Panggung Pesan Marwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Allahu Akbar Memudahkan Perjuangan Kita Dan Mensukseskan Perjuangan Ini Sehingga target Harapan Dapat kita Capai Target Atau harapannya Adalah Tangkap Padil Imran Tangkap Padil Imran Kenapa Harus Ditangkap Satu Karena Telah Melakukan Perbuatan Pidana Apa Perbuatan Pidananya Obstruction Of Justice Ketika 7 Desember Konferensi Per Disampaikan Yang tersangka Adalah Nam Suhadam Tapi Kemudian Terbukti Tersangka Justru Dari pihak Kepolisian Polda Metro Jaya Berarti Keterangan Yang disampaikan Oleh Padil Imran Tidak Benar Yang Disampaikan Adalah Penghalangan Daripada Koroses Hukum Atau Kita Sebut Dengan Obstruction Of Justice Oleh Karenanya Dia yang Melakukan Obstruction Of Justice Harus Dibidana Harus Dibidana Harus Dibidana Itu yang Pertama Yang Kedua Padil Imran Pembawa Pangdam Lima Jaya Padahal Tidak Ada Hubungan Dengan Proses Hukum Bahkan Pangdam Lima Jaya Disuruh Bawa-bawa Angkat-angkat Samurai Segala Itu Penisaan Pada TNI Itu Perbuatan Yang Tidak Pantas Dilakukan Dibidana Padil Imran Maka Yang Kedua Ini Sebabnya Yang Ketiga Kalau Tidak Seluruhnya Sebagian Besar Dari Petugas Di Lapangan Adalah Aparat Polda Metro Jaya Dan Komandan Di Polda Metro Jaya Adalah Kapolda Metro Jaya Dan Itu Adalah Fadil Imran Berdasarkan Tiga Surat Perintah Kata Kata Jaksa Petugas Di Lapangan Itu Berdasarkan Tiga Surat Perintah Berarti Resmi Karena Resmi Halu Bertanggung Jawab Kapolda Ini Yang Ketiga Maka Pantas Kalau Usulan Apil Kita Adalah Tangkap Fadil Imran Yang Keduaku Adalah Usut Tuntas Kasus Kilometer Lima Pulau Ada Lima Jalur Untuk Mengusut Satu Nofum Jelas Nofum Ada Tadi Disampaikan Kapolri Membuka Pintu Untuk Membuka Kembali Mengusut Kembali Jika Ada Nofum Nofum Jelas Apa Saja Antara Lain Satu Acai Tau Acai Bapak Bapak Ibu Ibu Saudara Saudara Sekalian AKBP Acai Ari Cahya Nugraha Dalam Kasus Ferdi Sambo Terbukti Dia Merusak CCTV Duren Tiga Dan Dia Merusak CCTV Di Kilometer Lima Polo Maka Ini Nofum Nofum Kedua Adalah Soal Habib Bahar Smith Tau Enam Enam Suhada Disiksa Padahal Dalam Proses Dinyatakan Tidak Berarti Adanya Bukti Penyiksaan Itu Nofum Yang 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 ketiga Nofum Itu Juga Karena Ada Seorang Supir Derek Yang Telah Menyatakan Bahwa Di Kilometer Lima Satu Yang disebut Ditembak Disitu Tidak Terjadi Apa-apa Normal Normal Saja Maka Kesaksian Supir Ini Nofum Jadi Ini Jalur Nofum Dua Jalur Menyelesaikan Rekomendasi Komnas HAM Belum Dijalankan Semuanya Rekomendasi Komnas HAM Satu Soal Asal Usul Pistol Yang dibawa Oleh Fadili Imran Fadili Imran Ngincin-cincin Pistol Pistol Apa Itu Kata Komnas HAM Teliti Asal Usulnya Tapi Tidak Diteliti Berarti Belum Selesai Penyelidikan Dan Penyidikan Apalagi Yang belum Selesai Disebutkan Dalam Rekomendasi Komnas HAM Yaitu Dua Penumpang Dua Mobil Misterius Yaitu B 1278 KJL Avanza Silver Dan B 1739 PWQ Avanza Hitam Itu Sebenarnya Kemungkinan Pelaku Utama Dari Pembantai Yang Nam Surada Ini Tapi Disembunyikan Belum Diselesaikan Penyelidikan Dan Penyidikannya Yang Belum Selesai Juga Penumpang Land Cruiser Yang Dinilai Atau Dianggap Komandan Dari Pelaksanaan Pembantaian Komnas HAM Merekomendasi Belum Dijalankan Itu Penyelidikan Dan Penyidikannya Maka Ini Adalah Jalan Kedua Jalan Ketiga Yaitu Untuk Komnas HAM Yang Baru Yang Kemarin Itu Komnas HAM Lama Pakai Undang-Undang Nomor 391999 Soal HAM Kalau Ini kan Pengadilan Perbuatannya Disebut dengan Pelanggaran HAM Berat Untuk Itu Undang-Undang Dua tahun Nomor 26 Tahun 2000 Dan Itu Dilakukan Dan Kita Tuntut Komnas HAM Yang Baru Yang Bekerja Jalur Komnas HAM Ini Yang Keempat Jalur Internasional ICC Internasional Kriminal Di Den Den Itu Memproses Perhatian dunia Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Pelanggaran HAM Berat Ini harus Turun tangan Itu Atau Sekurang-kurangnya CAT Komite Against Torture Yaitu Komisi Komisi Internasional Berhubungan Dengan Penyiksaan Karena Kita Yakin Tidak Bahwa 6 Suhada Disiksa Yakin 6 Suhada Ini Disiksa Bukan Hanya Ditembak Oleh Karena Itu Lembaga Internasional Harus Turun Yang Terakhir Yang Kelima Jalur Politik Jalur Politik Karena Apa Bapak Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Ini Pembunuhan Politik Betul Tidak Betul Tidak Pembunuhan Politik Betul Ini Pembunuhan Politik Oleh Karnanya Penanggung Jawab Politik Negeri Harus Pertanggung Jawab Siapa Itu Presiden Siapa Itu Jokowi Jokowi Yang Bertanggung Jawab Kalau Jokowi Diam Saja Jokowi Harus Turun Dari Jabatannya Tujuh Konstitusi Mengatur Boleh Boleh Saja Menurunkan Presiden Dalam Masa Jabatannya Kalau Dia Melanggar Hukum Maka Maksulkan Presiden Karena Bertanggung Jawab Atas Pembantaian Nam Suhana Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Kepada Ustaz Jawa Assalamualaikum Yang sudah Menyakui Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Pada Desember 2020 Dan pembantaian ini masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat Ini harus kita ingat ya Jadi ada pembantaian rakyat tak berdaya oleh aparat negara Yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat Tapi sampai sekarang itu tidak kunjung dituntaskan Oleh siapa? Oleh aparat penegak hukum Ini masih belum sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Indonesia Jadi pemerintah termasuk lembaga-lembaga penegak hukum dan DPR Belum mempedulikan pembantaian rakyat oleh aparat negara ini Yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat Itu yang pertama Yang kedua saya ingin menyampaikan Bahwa Presiden Joko Widodo Pada tanggal 9 Maret 2021 di Istana Merdeka Berjanji kepada utusan TP3 Bahwa pemerintah akan menuntaskan pembantaian 6 laskar atau 6 pengawal HRS pada bulan Desember 2020 Secara berkeadilan, tuntas berkeadilan dan dapat diterima oleh rakyat Ini cangi Presiden Kemudian tadi Mas Ahmad Hosinuddin juga menyampaikan sikap dari Kapolri Pak Sigit yang mengatakan kalau ada hukum silakan digugat Nah jadi ada tawaran-tawaran dari lembaga atau pemerintah secara resmi Dan saya kira janji Pak Sigit itu juga diucapkan di depan wakil-wakil rakyat Nah dua orang ini sudah berjanji Tapi sampai sekarang itu hanya omongan doang Hanya om do Hanya om do Karena itu kita ingatkan berhentilah menjadi pejabat-pejabat hipokrit Jangan lain kata lain perbuatan Jadi yang pertama kita ingatkan Pak Sigit Berhentilah menjadi orang-orang atau pejabat negara hipokrit Termasuk yang kedua yang sangat penting Bahwa kalau sudah berjanji akan menuntaskan Namun tidak melakukan apa-apa Maka Pak Joko Widodo juga pantas kita sebut sebagai pejabat negara hipokrit Ya karena itu Poin ketiga yang ingin kita sampaikan adalah bahwa Advokasi seperti ini akan terus kita lanjutkan Mungkin ini sudah lebih dari 10 atau 20 kali kita melakukan advokasi Termasuk kita menantang mubahalah Kepada pejabat Polri termasuk tadi yang disebut-sebut Tentang Kapolda Metro Pak Fadil Imran Yang berani-beraninya melakukan konvensi pers Tapi ditantang untuk mubahalah itu tidak ada yang datang Tidak menggubris Tapi saya kira Allah tahu Kita bergantung Dan terus berusaha Lalu kita berdoa Lalu kita Tawakkal Saya kira itu tiga hal penting yang ingin saya sampaikan Mudah-mudahan ini menjadi pengingat Bagi kita semua Kepada Presiden Joko Widodo Kepada DPR dan kepada rakyat Bahwa kasus pembantaian rakyat ini Masih belum selesai Dan kita akan terus melakukan advokasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kau muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat rahimakumullah Alhamdulillah pada hari ini Kita berkumpul di tempat ini Tidak lain dan tidak bukan Ingin menunjukkan sikap kita Ingin untuk senantiasa menegakkan keadilan Dan melawan segala macam bentuk kezaliman Betul? Siap tegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Takbir Tadi sudah dibahas Oleh para pakar hukum kita Terkait langkah ke depan Yang akan Dijalani secara hukum Saya disini akan membahas secara agama Ibaratullah Ada tiga jenis kezaliman Ada berapa? Tiga Yang pertama Zulmun yakfirullah Kezaliman yang diampuni oleh Allah Zalim seperti apa ini? Zulmul abdi baina rabbih Zalimnya seorang hamba kepada Tuhannya Allah perintahkan kita sholat Kita tinggalkan sholat Allah perintahkan kita puasa Ramadan Kita tinggalkan puasa Ramadan Kita sedang zalim kepada Allah Betul? Kesaliman seorang hamba kepada Allah Masih diharapkan ampunannya Dengan cara dua Pertama istighfar Kedua taubat Pertama apa? Istighfar Kedua apa? Taubat Yang kedua Jenis zalim Yang tidak diampuni oleh Allah Kesaliman seperti apa ini? Asyirkubillah Syirik kepada Allah Menduakan Allah Meyakini ada yang besar selain daripada Allah Itu Mushrik Inna syirka la zulmun Azim Sesungguhnya syirik merupakan dosa kezaliman yang besar Yang ketiga Zulmun la yaghfirullah Hattayuqtasta biha Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Sampai kisos diterapkan kepadanya Kezaliman seperti apa ini? Zulmun al-abdi baina al-abdi Zalimnya seorang hamba kepada hambanya yang lain Ini kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Sampai di kisos selama hidup di dunianya Iman Allah Sekarang saya tanya Yang membantai enam laskar FVI Biadab tidak? Biadab tidak? Zalim tidak? Maka kalau tidak diselesaikan di dunia saudara Allah akan tuntut nanti di hari akhirat nanti Iman Allah Karena itu jangan takut Kalaupun di dunia kita tidak mendapatkan keadilan Tapi di akhirat nanti ada mahkamah ilahiyah Pengadilan Allah dan Allah sebagai makna hakim Yang akan mengadili orang-orang yang zalim Betul? Maka pantaslah kalau guru kita Iman Besar Al-Habib Muhammad Rezek Syihab Ketika tidak mendapatkan keadilan di dunia Apa yang beliau katakan? Sampai jumpa di pengadilan akhirat Allahu Akbar Di dunia kau bisa berkelip Di dunia kau bisa sewa pengacara Di dunia kau bisa menghilangkan barang dukti Di dunia kau bisa mengkondiskan saksi-saksi Di dunia kau bisa membuat sidang dagelan Tapi setelah kau hidup di dunia Ada kehidupan yang baru Alam akhirat Di sanalah Ada Allah Maha pengadil-pengadilnya Hakim Betul? Oleh karena itu Mari sama-sama Kita secara hukum dunia Ikuti saja alurnya Iman Allah Tapi ingat Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ultimatum Kepada para pembunuh-pembunuh umat Islam Apa yang Allah katakan? Walayyatul mu'minan muta'amidan Hukuman bagi orang yang membunuh umat Islam Orang beriman Dengan sengaja Yang pertama Allah katakan Tempatnya di neraka Yang pertama apa? Tempatnya di mana? Di neraka Yang kedua Allah murka kepadanya Allah marah saudara Yang ketiga Allah melaknatnya Yang keempat Allah berikan tempat penyeksaan yang pedih Di alam akhirat nanti Iman Allah Oleh karena itu Jangan takut Kehadiran di dunia kita tidak dapatkan Insya Allah masih ada pengantin Di akhirat nanti Dia akan mereka hadapi Iman Allah Kakbir Kakbir Yang rusak ini adalah penegapan hukum Sehingga dia lebih Lebih pintar saya Jadi saya gak usah kutip lagi Sejarah Dabi Sudah disampaikan Termasuk hal tentang nopun Singkatnya adalah nopun Temuan baru Ketika perkara sudah putus Untuk diulang Kembali Oleh siapa Oleh kepolisian Oleh kejaksaan Itu literatnya Selanjutnya Mudah-mudahan Bermanfaat yang saya sampaikan Terima kasih saya kepada Al-Hatib Muhammad Ali Dan para ulama Yang saya Hormati Saya melihatkan Yang gak perlu saya sampaikan Karena waktu saya terbatas Dan terutama lagi Kepada kawan-kawan yang ada disini Yang hadir setiap saat Ketika Unjuk rasa Memperjuangkan Kebenaran Agama Bangsa Dan negara Kakbir Kepada Kapolri Saya rasa Hal yang terbuka ini Pasti ditampung Pasti dilekam Jadi ketika saya berdiri disini Tentu saya juga tidak boleh Mengelapkan jati diri saya Nama saya Damai Hari Lubis Boleh Saya siap menyumbang Waktu 24 jam Untuk Kapolri Mengunggok kasus ini Selesai Saya jamin Gratis Tentang Nogum ini Gratis 24 jam Seperti anjing pelacak Milik Polri Yang paling terlatih Saya cium itu Data-data yang ada 24 jam Kelar Takbir Selanjutnya Tadi yang sudah disebut Oleh Bang Marwan Batubara Dan Ustadz Rizal Padilah Saya gak perlu lagi Supaya mengkros waktu Bahwa Jangankan nopum Wakti baru ini Ketika dikembangkan oleh penyidik Penyidik ini jago-jago Apalagi sudah terbuka Nopum tersebut Oleh tulisan Termasuk tulisan saya Di media Kawan-kawan Ini hari Dan sebelumnya Sangat banyak Salah satunya Acai Itu Kesaksian Sambu Berhubungan dengan Acai Itu sebuah Perwetan kejahatan Obstruksi Objustice Obstruksi Objustice Penghalangan Kepada Pembukaan kasus Dan Yang terlibat Tadi yang Bang Marwan Mengatakan Adalah Kasus Pembiaran Pembiaran oleh Jokowi Ada pasalnya 421 KUHP Ketika Pejabat mengetahui Tidak melakukan apa-apa Melakukan Kelakai Kita ambil tadi Membiarkan Kejadian ini Ada hukumannya Tapi Sulit Untuk Hal tersebut Kita lakukan Namun harus disuarakan Obstruksi Objustice Penghalangan tersebut Ada pasal 221 KUHP Itu ada hukumannya Dua-duanya Ada delik Boro-boro Nah Mengenai Kepada Nopum ini Ini udah disaksikan Ada tawaran Baik dari Kapolri Terima kasih Alhamdulillah Tapi Polatnya Mana Nopum Saya rasa Sudah sampai Oleh kawan-kawan Tadi saya semua Sekarang saya Pasal yang baru Itu Pembiaran Oleh Kapolri Oleh Kejaksaan JPU Itu harus proaktif Mereka digaji Untuk ini Sumpah jabatan Melindungi Masyarakat Mempertahankan Keamanan Kenyamanan Yang ada Kalau rusuh Membuat Nyaman Membuat Aman Seperti Habib Bahar bin Smith Itu Tanggung jawab Polisi Untuk mengungkap Nggak usah Pakai Nunggu Nunggu Permintaan Dari Masyarakat Publik Harus Menimbulkan Ketenangan Melindungi Masyarakat Ini apa-apa Ini pola Seperti itu Kan pola Kalau tahun 4865 Itu pola PKI Benci Sama ulama Yang punya Masa banyak Itu Pola PKI Jadi Orang-orang Yang miliki Pola PKI Harus Diomkat Pola Kepolisian Itu Bahaya Selatan Kalau betul Itu Adalah Antek-antek PKI Atau Orang Komunisme Berpaham Dengan Komunis Selanjutnya Ini Apabila Dalam Pengunggapan Kuhab Pengunggapan Kuhab Terhadap Nobum Ditemukan Ada pelaku-pelaku Yang lain Maka Diunggap Lagi Lain Lagi Perutalannya Dari Awal Terhadap Orang-orang Yang belum Di hukum Tersebut Yang belum Jadi Tersangka Bukan Kita Selam Ini Hanya Kewajiban Karena Menghormati Tingkat Peradilan Hukum Yang sudah Berlaku Nobum Juga Merujuk Kuhab Ketika Ada temuan Baru Maka Bisa Dibuka Kembali Tapi Sanksi Hukum Itu Tidak Akan Lebih Daripada Ancaman Ancaman Hukum 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 Setiap Orang Tukang Pecah Saya contohin Ilustrasi Supaya gampang Tukang Bacai Tukang Taksi Ketika Karena Lalainya Mengakibatkan Kecelakaan Kematian Luka Luka Berat Luka Maka Dapat Hukuman Kok Sampai Mati Orang Lalai Ini Andai Lalai Kami Sebetulnya Tidak Percaya Andai Lalai Harus Dihukum Kok Bisa 4 4 9 Kenapa Dibuka Lupa Kenapa Menguntit Tinggal Nunggu Besok Pagi Dan Ketika Datang Baru Biasa Artis Lihat Datang Ketiga Keempat Kelima Kok Baru Pertama Udah Dihukit Sampai Tengah Malam Dan Berpinting Akibatnya Adalah Kematian Percaya Kan Maksudnya Itu Seperbuatan Salah Tinggal Tunggu Besok Penyidik Dan 9 Di Ruangannya Enak Enak Aja Tinggal Tunggu Tenang Ngapain Nguntit Tengah Malam Sebelum Pukul Nono Sudah Menguntit Menurut Traktat Cerita Ini Nah Karena Ketika Perkara lain Tapi Hubungannya Perkara ini Ketika Mengungkap Lohpun Tersebut Ditemui Oleh Penyidik Ada Ternyata Tersangga Tersangga Lain Itu Dari awal Biarlah Yang itu Kadung Jangan Jangan Disini Ada Tokohnya Ini 340 Karena Berencana Tadi Menguntit 340 Ada Surat Perintah Kalau Ada Perintah Ada Kita Temukan Bahwa Polisi Ada Kena Melanggar Etik Karena Pakai Perintah Membuat Rombongan Sehingga Dewas Suhada Ini Enggak Ada Pasti Ada Karena Tidak Ada Hukuman Sangsi Godek Etik Ini Fakta Yang Kita Bicarakan Harus Ada Kena Sangsi Etik Karena Enggak Pakai Surat Perintah Nah Kembali Kepada Siapa Surat Perintah Itu Diberikan Siapa Yang Memerintahkan Pak Padil Muhammad Sorry Padil Imran Harus Kamu jawab Dia berani Menyampaikan Itu Anggota Anggota Kami Kalau Diberintahkan Dia ikut Lali Kamu jawab Sisi Komando Bagaimana Ceritanya Padil Padil Imran Gak Kena Hukum Gak Kena Sanksi Nah Ini Dalam Pemubahan Siapapun Sesuai Rok Semua Manusia Sama Di Bata Hukum Equality Before Blow Jadi Kalau Siapapun Jokowi Sama Dihadapan Hukum Harus Diproses Hukum Dari awal Bukan yang Hukum ini Demikian Sudah Diperingati Waktu Jadi Mudah-mudahan Kita Dorong Terus Mudah-mudahan Doa-doa Ulama Habib itu Mahbul Sehingga Amin Amin Sehingga Pengusukan Ini Perkara-perkara Yang lain Termasuk Korupsi Malah Jadi Menteri Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah La khawla Wala quwata Illa Billah Ash'ahdu An la ilaha Illa Allah Wa ash'ahdu Anna Sayyidina Muhammad Abdul Rasul Allah 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 Assalamuala Sayyidina Wa Habibina Wa Shafi'aina Wa Maulana Nabiyana Muhammadin Wa Allah Alhamdulillah Tuhina Wa Sabir Hulim Yamina Wa Bantabiyahum Bisa Nilai Yawmiddina Mabadu Para alim ulama Tanah 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 Yang kami Hormati Warusan Kami Disini Ada orang tua Dari Ibunda Sofyan Beliau Menangis Mendengar Semuanya Ini Ya Allah Kami umat Islam Kami ibu Dari mereka Itu Menangis Tidak Terima Kami Mohon Keadilan Kami Mohon Keadilan Kami Mohon Keadilan Dari Ibunda Sofyan Kami Mohon Doa Kepada Semuanya Semuat Islam Ibunda Sofyan Semoga Disehatkan Selalu Dan Semuanya Suhada Yang Enam Suhada Itu Sekarang Ada Disini Hadirin Setelah Dari Sampai Akhir Dari Tadi Semua Kita Sudah Dengar Nopum Terbaru Sudah Dihilaskan Sama Para Yang Tadi Kami Disini Hanyakan Doa Hancurkan Mereka Yang Telah Membunuh Para Suhada Yang Enam Itu Hancurkan Maylah Kita Sama-sama Baca Seperti Allah Menghancurkan Raja Abroha Ayo Kita Sama-sama Baca Alam Tara Hancurkan Mereka Yang Telah Membunuh Para Suhada Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alam Taruh Geyfos Wa Alar Rukuk Bias Habil Hil Alam Yaj'al Geydahum Bita Tadlil War Sela Alayhim Fairun Abadil Tangannya Semuanya Susana Tarmihim 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 Alhamdulillah Tadi kami Tadi kami sudah diterima beraudiansi dengan jajaran dari Mabes Polri Tadi diterima oleh Pak Sugeng ya Dari bagian Umas Bagian Yang ditugaskan untuk menerima peserta atau perwakilan demonstrasi hari ini Tadi sudah disampaikan apa yang menjadi atensi dari peserta aksi diwakili oleh Bang Aziz Januar Bang Aziz Januar pada pokoknya meminta agar Kampung Ri melakukan evaluasi terhadap Fadil Imran Karena Fadil Imran melakukan jumlah pelanggaran-pelanggaran hukum Catatan-catatan terkait KM50 Yang kemudian kalau tidak segera dievaluasi posisi Fadil Imran akan menjadi problem Dan Bang Aziz juga tadi membawa Perwakilan dari keluarga Korban KM50 Ada dua perwakilan juga menyampaikan langsung apa yang menjadi perasaan mereka Terutama perasaan mereka yang sampai hari ini tidak rido, tidak ikhlas Karena anak-anak mereka dibantai Dan tadi tegas sekali dari keluarga rumah menyatakan bahwa mereka itu dibantai Karena ada bukti-bukti fisik dari jasad anak mereka yang dikirimkan Itu yang tidak mungkin kalau itu karena tembakan pembilaan diri Tapi karena jelas karena pembantaian Bukadir tadi Bang Rizal Fadila menyampaikan pandangannya tentang pintu untuk mengusut kuntas Selain nofum juga ada rekomendasi dari Komnasam yang belum dituntaskan Nah tadi juga ada dari Bang Egi Bang Egi juga menyampaikan pentingnya institusi Polri untuk menidaklanjuti Apa yang menjadi keluar masyarakat Fungsi Keporli yang teribata diantara yang memberikan pelayan pada masyarakat Itu akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Manakala Polri menidaklanjuti aduan masyarakat Khususnya terkait untuk bisa mengusut ulang tuntas ya KM50 Saya sendiri tadi juga menyampaikan di dalam forum audensi dengan perwakilan Keporli Intinya saya sampaikan bahwa persoalan nofum ini sebenarnya bukan hari ini saja kami sodorkan Bahkan saat Keporli tanggal 28 Agustus yang lalu bertemu dengan Komisi 3 Dan menyampaikan akan mengusut jika ditemukan nofum Nah sebulan setelah itu kuranglah dari sebulan tepatnya tanggal 20 September 2022 Kami sudah mengirim surat ke Keporli Ada tiga atensi dari surat yang kami gini Pertama penyerahan nofum itu yang kami harapkan bisa ditindaklanjuti oleh Kapolri Nofum itu terdiri dari pertama buku putih Yang kedua putusan ya petikan putusan kasus Habib Bahar bin Smith Yang ketiga sprindik saat kasus merah putih Yang kedua kami meminta agar saat kasus merah putih saat itu kan sedang ramai diperbincangkan Agar dilakukan audit ya Dilakukan audit Karena kita menduga kuat ada hubungan eksistensi saat kasus merah putih dengan pembantaian KM50 Yang ketiga kami memang meminta beraudensi Tapi sampai hari ini belum bisa beraudensi Tapi kalau terutama ini tadi kami bisa beraudensi setelah ada demonstrasi Rupanya harus dimudu dulu baru bisa audiensi begitu Nah itu juga disampaikan tadi dari perwakilan GNPN Barakat Nasional Pembelaran ya Bahwa audiensi ini dan demonstrasi ini dilakukan dalam langkah untuk menyampaikan nasional Saya tegaskan tadi bahwa penting sekali Institusi Poli untuk menindaklanjuti kasus KM50 secara objektif Ya ini peristiwanya diproses secara benar Karena kita tahu pada kasus Brigadir Joshua Utapah Awalnya akan dianggap peristiwa tembak menimpah Tapi setelah diusut secara tuntas oleh Institusi Polri Ternyata kasus durian tiga itu adalah pembunuhan percana yang didalami oleh Geri Sambu Jadi bukan tembak menimpah antara berada Richard Eliezer Polihan dengan Brigadir Joshua Utapah Tapi pembunuhan berencana didalami oleh ketua Kadipropam saat itu Ya ini Irjen Polferdi Sambu Nah dalam kasus KM50 pun sama Jadi putusan pengadilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan itu hanya mengadili kasus pembunuhan biasa 338 yang kemudian difonis onslah Karena dianggap memenuhi unsur pasal 49 KUHP Ya ini pembelaan terpaksa nudverases Nah kami tegaskan bahwa peristiwa KM50 itu bukan pembunuhan biasa Apalagi itu pembelaan diri terpaksa karena ada serangan dari 16 karbuka Kami tadi tegaskan di dalam audiensi tadi Peristiwa KM50 itu adalah kejahatan HAM Pelanggaran HAM berat yang harus diusul dengan ketentuan pasal undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM Bahkan sesuai dengan ketentuan pasal 37 Secara profesi dan jabatan Undang-undang nomor 26 tahun 2000 Ini asal pidananya pidana mati Jadi wajar ya Uang yang membunuh satu orang polisi Brigadi Joshua Taberta Jogum yang mati Masa membunuh anak bangsa kok diusulah, dilepas Bertepaslah kalian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena apabila kalian tidak bertemu Akan meneruskan atensi dan surat yang diserahkan oleh Bang Aji Zanuar Kepada pihak-pihak yang berkembit yang terutama kepada Pak Kapolong Tadi Bang Aji juga mengingatkan Agar benar-benar diatensi Apa yang menjadi hasil audiensi pertemuan pada kesempatan hari ini Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Tadi Pak Sugam dari Dibisu Mas, kita kira-kira sepuluhan orang lah Ada Bang Hedy Muldani Bang Rizal Kanila Terus Bang Aji Zanuar Saya, Bang Aji Kira-kira sepuluh lah gitu Terima kasih ya Kalau masalah, makannya kok best Saya lihat tadi melatih juga Terima kasih Maha benar Allah Dengan segala firmannya Barang siapa Membunuh seorang mu'min dengan sengaja Maka balasan mereka adalah Jahannam Kholi dan fiha Mereka kekal di dalamnya Dan kemurkaan Allah untuk mereka Dan kemurkaan Allah untuk mereka Dan telah disiapkan untuk mereka Azab yang sangat pedih Takutlah kalian kepada Allah Karena sesungguhnya Sampai hidup disini Hidup kalian Di dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum kalian bertawad Hidup kalian Dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila kalian muslim Dan kalian menegakkan jalat Salat kalian Dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Hidup Takutlah kalian kepada Allah Apabila kalian muslim Kemudian kalian berpuasa Puasa kalian Di dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Hidup Takutlah kalian kepada Allah Wahai para durjana Takutlah kalian kepada Allah Apakah kalian tahu Bahwa kesungguhnya Orang yang berburkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Udah nanti goser Mereka itu Tidak akan pernah tenang Hidupnya di dunia Sampai ke akhirat Amin Ya Alhamdulillah diterima Aspirasi kita Oleh Pak Sugeng Sebagai Kabak Humas Di Anef Di lantai 2 tadi Di gedung itu Dan surat sudah kita sampaikan Langsung ke Pak Kapuari juga sudah Kita sampaikan tadi Tetapi bila kalian tidak masuk Islam Kemudian ada 30 satu perusahaan Termasuk Presiden Dan kita sampaikan juga Ini besok maksimal semuanya kita masuk Berkabatlah Berkabatlah Takutlah kepada Allah Tubuh ila Allah Tubuh ila Allah Ya kita sampaikan semuanya Kita bilang kita siap Untuk menyampaikan Berargumen berdiskusi Soal bukti saksi yang kita punya Untuk menggugurkan Semua Yang sudah terjadi Di pengadilan Dagelan Kita doakan Nam Suhada masuk surga Amin Kemudian Dan juga orang tuanya Diberikan kesabaran Amin ya Allah Baik selanjutnya kita beranggil Untuk diskusi Dengan mereka kita sampaikan Nah kemudian Tadi Kita sampaikan juga bahwa Langitnya kita panggil Apa namanya Oransi dari NPR Perwakilan dari pejabat Kita sampaikan bahwa Kita sudah sampaikan Kepada fraksi PKS Ya Argumen-argumen kita Kita sudah berdiskusi Kepada fraksi PKS Di Apa namanya DPR Artinya Kita siap untuk duduk bareng Dengan penegak hukum Legislatif sudah Penegak hukum Argumen kita punya semua Yang datang 500 Yang jawab 15 orang Siap kompak Siap bersatu Siap solid Siap bongkar Kasus KM50 Ya jadi Siap jadi Ada 2 poin di aksi ini Satu KM50 Yang kedua Soal Padi Limran Nah Kita memang sudah sampaikan Dugaan ketelibatan dia Ya Baik di kasus KM50 Dari preskon Dari sidangnya dia hadir Intimidasi Duga ada Dugaan Kemudian Kasus Sambu Ada juga dugaan Soal Apa Keterlibatan Kasus Narkoba Di Soekarno-Hatta Bandara Soekarno-Hatta Dugaan-dugaan itu Kita sudah sampaikan Di surat itu Banyak Kita memprotes Salah tersebut Mereka Islam Tumuh Inilah Tumuh 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 Apa yang sudah disampaikan Barusan oleh Ustaz Akse Untuk kalian yang masih hidup Yang terlibat langsung Atau yang tidak terlibat langsung Yang menjadi dalang Yang menjadi semua skenario Maka tompatlah kalian Sebelum ajal menjemput kalian Betul Ingat Dua orang yang kemarin dibebaskan Dua orang yang kasus KM50 dibebaskan Sudah Kalang kabut hidupnya Pindah dari depo ke Cibubur Sudara Hidupnya sudah tidak berkah Hidupnya penuh dengan ketakutan Apalagi mereka dalangnya Betul Amal lagi mereka yang mempunyai dana Betul Siap-siap azab Allah akan datang kepada kalian Kalau kalian tidak cepat taubat kepada Allah Betul Takbir Dan pesan saya juga Kepada ulama-ulama suh Ulama-ulama yang selalu mengintih umarok Yang selalu mencilat umarok Yang tahu umarok itu jahat Yang tahu umarok itu jahat Yang tahu umarok itu tidak benar Yang tahu umarok itu tidak melaksanakan amanah Mereka masih asik mencilatnya Mereka tidak mau mendekornya Mereka tidak mau mendasih hatinya Tahu umarok itu jahatnya Betul 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 Ada ulama yang begitu Ada Ada ulama yang jilat penguasa Ada Ada ulama yang jilat jeneral Ada ulama yang jendat kapolda Mana orangnya Ada Ada ulama yang jeneral Saya Kecemata Keobatan nasuhah kalian Ewing Ewing Harusnya kalian yang punya ilmu Memberikan nasihat Hai pak jeneral Perkuatan anda salah Kalau anda salah Artinya anda berhadapan dengan hukum Allah Betul Bukan bala di jilat Bukan bala di dokok Bukan bala di anjok Betul 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 Ada yang begitu Ada yang begitu Tandain orangnya Siap tandain orangnya Siap tandain orangnya Kalau ada yang masih mencilat umarok yang jahat Mencilat umarok yang tidak benar Mencilat umarok yang salah Tandain Betul Tandain saudara Kenapa Dia gak peduli Apa saudaranya yang bantai Dia gak peduli Apa saudaranya yang ditangkap Dia gak peduli Apa saudaranya yang dikriminalisasi Yang dia pikirkan Bagaimana perutnya kejang Betul Yang dia pikirkan Bagaimana dia dapat harta Betul Innalillahi Ini saja pesan saya Bagi mereka Yang terlibat dalam KM50 Baik terlibat langsung Atau yang menjadi dalangnya Atau yang menjadi donaturnya Atau yang mengskedaryonya Tahu bantai nesuhah kalian Kalau tidak Bagaimana mereka Untuk tawabat nesuhah Kebari kejalanan Bila Allah Betul Takdir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya jawab yang kompak GNPR Berundangnya ke Mabes Polri Atau ke museum Mabes apa ke museum Mabes apa museum Sekarang saya mau tanya Kita di Mabes apa di museum Mabes apa museum Mabes apa museum Saya mau tanya Tuntutan kita datang Mau menuntut kepada Kapolri Betul 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 Saya dapat visikan Katanya Yang nyambut bukan Kapolri Bukan Wakapolri Tapi yang nyambut Sekelas kepala divisi Saya mau tanya umat islam yang datang Kecewa atau tidak Kecewa atau tidak Marah atau tidak Betul Saya mau tanya Emang yang kita minta merugi negara Sekarang kita datang untuk meminta keadilan Betul Betul Dan jangan lupa saudara Di akhir bulan Maret Ini kenapa nih kita sekarang kumpul kemari Kenapa GNPR mengundang umat Di akhir bulan Maret Keluar surat keputusan Yang mengangkat Fadil Imran Yang semula Kapolda Metro Jaya Diangkat menjadi Kabaharkam Saya mau tanya Fadil Imran punya gak saham terhadap tragedi KM50 Punya Punya atau tidak Terlibat atau tidak Saya mau tanya tangannya Fadil Imran Berluburan darah atau tidak Punya saham atau tidak Punya Saya mau tanya Kalau punya saham terhadap tragedi Kasus KM50 Diangkat Bahkan bintangnya Yang dari Irjen Dari Komjen Saya mau tanya Pantas atau tidak Pantas atau tidak Kalau diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM Diangkat jabatannya Diangkat bangkat ke Pantas atau tidak Pantas atau tidak Yang mau tanya polisi yang banyak Banyak atau tidak Polisi yang akhlak banyak Kata tidak Berlukan-lukan ke polisi Gak ada yang lain Betul 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 Anda tahu sudah Kabar HAMKAM itu apa Kabar HAMKAM Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Yang diduga melanggar HAMKAM Diurusi Memelihara keamanan Nahe Rata Bina Nahe Rata Bina Masa Rata Bina Lir Dan Anda jangan salah Sudara Kabar HAMKAM itu Punya tugas Apa tugasnya Melakukan Pendidikan Pelatihan Untuk Menegakkan Hukum Kok yang Terduga Melanggar Hukum Eh disuruh Melatih Penegakan Hukum 6 mili Seorang Banya Pantas Atau Tidak Berarti Bandil Emren Jadi kabar Hukum Pantas Atau Tidak Pantas Atau Tidak Jangan-jangan Ada Pesenan Mili Makanya Hari ini Kita dateng Mau semangat Tim Katolri Betul Betul Harusnya Katolri Jangan takut Sama pelanggar HAM Betul Betul Siapapun yang melanggar HAM Apapun Bintangnya Siapapun yang BGG Laman Umat Islam Akan berdiri Membelah Siapapun Menegakkan Kandilan Betul Lihat Tidak 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 Mertanya Tema kita Tangkap Fadil Emren Tidak 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 Saya mau tanya KM50 Itu Peristiwa Pelanggaran HAM Betul Kenapa Disebut Pelanggaran HAM Karena Ada Nyawa Yang hilang Betul Terjadi proses Pembunuhan Betul Berarti Yang terlibat Adalah Pembunuh Betul Betul Tangkap Tangkap Fadil Imran Tangkap 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 Fadil Imran Tangkap Fadil Imran Tangkap 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 Tar Tangkap Tidak Tangkap Tangkap Tidak Tangkap 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 Tidak Tangkap Tidak Saya mau tanya kan dicopot, pantesnya ditangkap betul? kita sudah melapor ke propam pelaporan sudah dimasukkan saksi sudah diperiksa tapi gak diproses kacau atau tidak? kacau atau tidak? ini jangan-jangan Pak Delimron ada yang jagain betul betul yang jagain pembunuh pembunuh bukan? yang jagain penjahat, penjahat atau bukan? penjahat atau bukan? penjahat atau bukan? maka saya mau tanya hari ini aksi betul atau tidak? pantas atau tidak? kali lagi saya mau tanya Fadil Imron jadi kabar hangkam setuju atau tidak? setuju atau tidak? gak sampai disitu saudara fungsi kabar hangkam kabar harkam itu bukan hanya setengah tingkat wilayah Polgametro saja saudara tapi sudah sampai tingkat nasional gak sampai disitu salah satu fungsinya adalah mengamankan unjuk rasa dan menghentikan konflik saya mau tanya kita demo disini gara-gara siapa? gara-gara siapa? gara-gara siapa? kalau orang penyebab unjuk rasa disuruh ngamanin unjuk rasa saya bingung saudara Indonesia orangnya banyak betul? kadar terbaiknya banyak betul? kenapa musti Fadil Imron? diduga terlibat KM50 betul? bahkan diduga yang memberikan perintah untuk menguntik imam besar sampai terjadinya pembunuhan enam nyawa tidak berusaha betul? betul? eh udah gitu komplain di pers lagi eh isinya berbeda dengan di pengadilan sekali lagi saya mau tanya yang begini pantas jadi kabah harkam? pantas atau tidak? pantas atau tidak? bahkan bahkan dilaporkan ada kaitan dengan kasus peredaran narkoba yeay yeay sampah maka saudara ini catatan banget urusan HAM ada urusan menguntut tanpa dasar ada bahkan diduga terlibat urusan narkoba ada sekali lagi saya mau tanya pantas tidak jadi kabah harkam? pantas tidak naik pangkat? harusnya naik pangkat atau ditangkap? naik pangkat atau ditangkap? naik pangkat atau ditangkap? tangkap tangkap Fadil pembunuh tangkap pembunuh sekarang juga tangkap tangkap Fadil pembunuh tangkap pembunuh sekarang juga tangkap tangkap Fadil pembunuh tangkap Fadil pembunuh sekarang juga tangkap Fadil pembunuh tangkap pembunuh sekarang juga Satu anggota kepolisian ditembak atasan yang namanya Sambo, satu negara gemkap gempital, betul? Yang buat tim khusus melakukan penyelidikan, penyelidikan, sampai disidang, sampai dihukum. Saya mau tanya, ini yang dilakukan bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kalau satu nyawa rame kayak begini, kok enam nyawa sepi? Atau jangan-jangan pimpinan ikut terlibat? Tentinya apa? Banyak yang speak up, ngebahas KM50 ditakut-takutin, betul? Diancam-tcam, betul? Bahkan ada yang di penjara. Habibah R. di penjara yang terakhir gara-gara KM50, betul? Betul? Berarti wajar tidak kalau kita curiga? Wajar atau tidak? Kalau KM50 banyak melibatkan pimpinan-pimpinan. Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Maka saya mau tanya Umat Tilsam, siap kawal KM50? Siap tegak KM50? Siap lawan kepoliman? Siap tegakkan keadilan? Takdir! 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 Makanya saudara, hati-hati. Hati-hati, ini menjadi PR kita bersama. Ada yang bilang, harib, itu kan kuratnya bulan April, kok demonya baru sekarang? Saudara, kemarin setelah akhir bulan Amaret keluar, masuk bulan April, kita sudah mau menyambut bulan Ramadan, betul? Betul! Kemudian kita sibuk dengan ibadah bulan Ramadan, menjelang syawal, sekarang di pengunjung syawal. Kemudian kita ajak Umat konsolidasi untuk jangan sampai negeri ini di dalam pos-pos pentingnya, apalagi dalam urusan aparatur negaranya, yang pakaian mereka digaji rakyat, yang baju mereka digaji rakyat, mereka gunakan senjata, bukan jalan rakyat, justru menembak rakyat, betul? Makanya rakyat nggak boleh diam, setelah itu? Rakyat tidak boleh diam, setelah itu? Saya mau tanya, rakyat siap bergerak? Siap mengawasi negara? Siap tawal aparat? Siap tawal kepolisian? Siap tawal TNI? Takdir! Makanya saudara, nanti kita akan dengar pernyataan sikap KNPR, yang tadi kita sampaikan, yang kita berharap, disambut kapolri atau wakapolri dalam beberapa bidangnya, tapi diterima oleh kepala divisi. Nanti surat ini akan kita tembuskan ke semua elemen, dari kepala kepolisian RI-nya, ke TNI-nya, ke DPR-nya, untuk apa? Untuk memberikan pesan, tidak ada tempat bagi para pelanggar HAM di Indonesia, betul? 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 Makanya saudara, ini bukan pertama dan terakhir, ini akan terus kita gaungkan. KM50 tidak akan pernah padam, kebuali seluruhnya, aktor intelektualnya, eksekutornya, semua yang terlibat harus dibantar setuju. Siap kawal KM50, siap gagal KM50, faktor! Makanya kita bersyukur, keluarga-keluarga syuhada masih sabar dan tegar, tidak pernah tudar semangatnya, tidak pernah kendur, walaupun mereka ditekan, walaupun mereka diiming-imingi, mereka tetap tegar untuk meminta hak mereka. Alhamdulillah, kita datang kemudian keluarga enam syuhada, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kelancaran, dan mudah-mudahan kasus KM50 menjadi kasus HAM pertama yang dibangkar oleh Allah di Indonesia. Amin, 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 ya Rabbal! Makanya saya minta saudara, ya kita berjuang lewat keksi, kita berjuang lewat keinstansi, kita berjuang dengan surat-menyurat, ya. Tapi jangan lupa, saudara, panjatkan doa kita, panjatkan doa-doa kita. Saya tahu, ini yang berseragam, saudara, hati nuraninya dia tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Hati nurani mereka kalau masih punya hati, saudara, mereka tahu. Tapi gara-gara mereka takut dapur gak ngebul, mereka takut dengan atasan, maka, saudara, doain, mudah-mudahan muncul dari pihak kepolisian orang-orang yang berani. Yang berani ngebongkar daripada pelanggaran-pelanggaran HAM. Mudah-mudahan akan ada perang-perang bintang. Amin, amin, ya Rabbal! Doain, 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 sudah, doain, doain. Mudah-mudahan polisi yang baik, Allah angkat derajatnya. Polisi-polisi yang buka, bongkar kasus KM50, Allah perbaiki urusan dunia agar. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampunin. Tapi kalau polisi-polisi yang takut, cuma takut sama atasan, kita doain mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Kalau gak dapat taufik hidayah, mudah-mudahan kena palu malaikat. Ikut kesin neraka. Amin, amin, amin. Hati-hati, ngasih makan duit haram buat anak bini. Betul, betul, betul. Mendingan Anda jualan nasi untuk duit halal daripada pakai baju makan duit haram. Betul, betul, betul. Makanya saudara, jangan pernah berhenti kita berjuang. Kita sedang memperjuangkan suhada yang kita yakin mereka mati syah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa nyusul menjadi suhada. Amin. Saya mau tanya, kalau kasus KM 50 saat ini kita minta agar Fadil Imran ditopat, ditangkap, tapi belum dikabulkan. Kalau diajak aksi lagi, siap turun? Siap hadir? Siap putihkan Jakarta? Siap hadir lebih banyak? Siap undang dari seluruh Indonesia? Takdir! Hari ini datang bukan cuma dari Jakarta, saudara. Hadir bersama kita, Kiai Maksum. Beliau dari Cikole. Takdir! Di bawah ada Kiai Fahru. Dari Banten. Takdir! Tadi ada perwakilan dari Jambi datang juga ikut aksi. Takdir! Tapi saya mau tanya, kalau gitu ini yang demo orang Jakarta saja atau seluruh Indonesia? Jakarta saja atau seluruh Indonesia? Janganlah kalau semua bersatu, umat Islam menang. Amin! Amin! Umat Islam bersatu! Umat Islam bersatu! Tidak bisa dikatakan! Mahasiswa bersatu! Tidak bisa dikatakan! Jawara bersatu! Tidak bisa dikatakan! Emma-emma bersatu! Tidak bisa dikatakan! Anak muda bersatu! Tidak bisa dikatakan! Para santri bersatu! Tidak bisa dikatakan! Rakyat Indonesia bersatu! Tidak bisa dikatakan! Siap bersatu! Siap satu komando! Siap tegakkan keadilan! Siap balon keboningan! Takdir! 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 Dan ini jadi pesan kepada siapapun! Kalau KM50 tidak ditutaskan! Dan Kapolri tidak berani tangkap dan copot Padil Imran! Berarti ada di atas Kapolri yang menekan Kapolri! Betul? Betul! Saya mau tanya, di atas Kapolri siapa? Di atas Kapolri siapa? Pujak sepantu! Orang kumpung siapa? Pujak sepantu! Orang kencang siapa? Pujak sepantu! Tangan-tangan terlibat! Sekarang kita tunggu! Kalau Presiden tidak terlibat, harusnya dorong, harusnya motivasi, biar Kapolri berani, betul? Betul? Saya mau tanya, kalau pulang dari sini dapat kabar, kabar harkam dicopot, senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Suka atau tidak? Alhamdulillah! Mudah-mudahan paling dari sini, Padil Imran Tobat! Padil Imran ditangkap, dicopot, ngaku, biar tebak! Amin! Amin! Ya Rabbal! Kalau enggak, doa-doa suhada, doa-doa orang tua, tangisan air mata ibunda nam suhada, tangisan ayah anda nam suhada, Tukup menjadi doa yang akan buat sengsara dia dunia akhirat, anda jangan salah, air mata, mereka didik anaknya dari bayi sampai besar, kemudian dengan enaknya dia tembak, dengan enaknya dia juga disiksa lebih dahulu! Tidak ada yang gratis saudara, Allah tidak tidur, Allah tidak diam, Allah lihat siapa yang eksekutornya, siapa yang kasih izinnya, siapa yang tutup mulut padahal dia tahu saudara, Allah tahu, Allah lihat! Dan saat ini, Allah lagi buka pintu siapa yang tebak, siapa yang tidak tebak, kalau dia tebak, Allah berikan ampunannya saudara, tapi kalau dia tidak tebak, murka Allah, ancaman Allah, lakmat Allah, akan menimpa dia, keluarkannya, tujuh turunannya, betul! Tidak ada yang takut saudara, kita di kemari cuma ingin dapat keberkahan dari Allah, kita cuma ingin dapat keberkahan nam suhada, dan ini menjadi sinyal bagi para pelaku untuk tobat, buku ilallah, tobat kepada Allah! Maka saudara, sebentar lagi, kita minta perwakilan untuk melaporkan apa yang disampaikan, dan apa yang dijawab, setelah itu kita minta tenang rohmat, Habib Zaki untuk memimpin talqim pikirnya, begitu juga Kiai Masum untuk memimpin doanya, karena jawaban daripada tim delegasi, ini menjadi jawaban, dan ini akan menjadi stimulus terhadap aksi kita. Sekali lagi, saya mau tanya, kita hadir walaupun tidak ketemu Kapolri, saya mau tanya, perjuangan kita gagal atau berhasil? Gagal atau berhasil? Keringat yang keluar, panas terik yang kita rasakan, kira-kira itu tanda kegagalan atau keberhasilan? Kegagalan atau keberhasilan? Selama kita mengangkah perjuang untuk Allah dan Rasulnya, tidak ada kata gagal, saudara. Kita sudah berhasil, kita sudah menang, tinggal kita menunggu apakah kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita kemenangan, demi kemenangan tersebut, atau nanti anak sejuk kita yang pasti, yang diminta oleh Allah, terus berjuang, terus kobarkan semangat perjuangan, jangan pernah pandang mundur. Karena itu yang Allah minta, menang kalah, itu anugerah dari Allah, kita hanya mencari anugerah Allah, kemenangan, ajar min Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siap dengar laporan doa kasih, siap simak, baik kita minta, Bia Husein, untuk melaporkan, setelah itu kita minta Habib Zaki dan Ki Maksud, untuk memimpin talkindak doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.